Hahaha, kau tak akan bisa menangkali Paunat, 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 ah, kenapa kepalanya Pandu Gimi menjadi kepala Tobaspa, haha, Paunat. Hai, guys. Selamat datang lagi di channel Pandu Gimi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi, ya. Yee. Dan di video kali ini, guys, Pandu Gimi dan Paunat akan coba memainkan game balapan kereta Tobas tercepat di dunia. Kereta-kereta di sini asli cepat-cepat banget, guys. Dan di sini juga Pandu Gimi ingin meminta maaf, guys, ya. Karena beberapa hari ini Pandu Gimi kagak upload video gitu, kan. Karena Pandu Gimi beberapa waktu lalu masih sakit. Tuh, kan, baru pening udah batuk aja. Semoga sepanjang video nggak batuk lagi, nih. Pandu Gimi udah nggak sabar tuh nghibur kalian semua lagi, guys, ya. Tolong doakan aja agar Pandu Gimi cepat sembuh, guys, ya. Dan di sini kotumbene banget Paunat menggunakan baju baru, Pak. Pakai topi lagi. Oh, Pandu Gimi tahu, nih. Pasti Pandu Gimi menjadi Pak Pengawas gendut, kan? Apa Pak Unat salah? Maksud Pak Unat gimana? Bukannya di kereta Thomas yang mirip dengannya Pak Unat sih, Pak Pengawas gendut, ya. Apa, Pak Unat? Jangan mentang-mentang aku gendut. Anak muda akan kupukul kau nanti. Hei, hei, hei. Kenapa ngomong mukul-mukul gitu? Apa, Pak Unat? Jangan panggil aku Pak Unat lagi. Panggil aku Pak Blender, ha? Pak Blender yang bener aja dong, kocak. Bukannya sebelum buat video tadi, Pandu Gimi udah ngomong, Pak. Pak Unat pura-pura jadi pengawas gendut, Pak. Apa, Pak Unat? Soalnya Pak Unat tadi abis lihat di TikTok. Hah, lihat. Ya ampun. Kan Pandu Gimi udah bilang uninstall TikTok-nya Pak Unat. Soalnya Pak Unat ini kalau udah lihat TikTok macem-macem, guys, ya. Kenapa masih buka-buka TikTok, Pak Unat? Apa, Pak Unat? Diam, ko anak muda. Ya ampun. Oh, bentar dulu. Bentar dulu, Pandu Gimi. Ingat sesuatu, guys. Ingat sesuatu. Apa, Pak Unat? Ayo tebak, tebak. Yang dingin-dingin beku-beku maksudnya apa? Dingin-dingin beku-beku, Pak Unat? Iya, iya, Pandu Gimi. Paham. Di sini, Pak Unat menjadi Piki Blinders. Oh, my. Piki Blinders gak tuh? Tapi kenapa di sini celananya masih celana gempel, Pak? Dan sepatunya. Sepatunya yang sebelah mana, Pak Unat? Kenapa cuma sebelah doang? Malah kentut lagi. Kentut, dong. Kocak orang lagi ngomong juga. Apa, Pandu? Soalnya, Pandu? Kakenyangan. Sepatunya, Pandu, yang sebelah mana? Apa sepatu ini Pandu cuma dapat dari tong sampah? Paunat, Paunat. Paunat Blenders nih, guys. Ya, senggol dong. Oke, guys. Sebelum kita lanjutkan episode kali ini. Ada baiknya kalau kalian like dulu, guys, ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga. Karena resmi itu gratis. Jadinya apa yang kalian tunggu? Tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, Pandu. Kita mulai permainannya. Ini apa yang terjadi, Pak? Apa, Pandu? Habis kecelakaan? Oh, pantesan aja. Tadi waktu opening nge-lag-lag tuh. Nge-lag-lag soalnya di sini mereka... Ya, ampun. Pandu Gimi terlempar. Ternyata Pandu Gimi nge-lag-lag karena banyak banget yang spawn keretanya, guys. Ya, kacau banget. Ya, ampun-ampun. Kenapa, Pak? Apa, Pak? Pandu abis ditabrak kereta. Katanya picky blinders ditabrak kereta. Malah encok. Iya. Dan di sini ada kereta iblis gas. Wow. Wow. Paunat sini, Pak. Lihat ini, Pak. Di sini ada kereta. Huki-huki. Wah. Keren nih, guys. Look at this. Dan dia kayak kebakar gitu nggak sih? Oke, oke. Ayo kita beresin semua kereta-kereta ini terlebih dahulu, Pak. Asli kacau banget mereka, cuy. Kalau spawn kereta segini banyak sih. Dan di sini ada kereta yang wajah sangat mengerikan. Namanya lah Gordon, guys, ya. Oke, semuanya udah beres. Dan ini dia kereta hugi-huginya Pandu Gimi. Kita akan balapan nih, Pak Blender. Pak Blender nggak tuh? Hey, jangan menghalangi dong. Orang mau balapan. Mereka menghalangi jalannya. Bersiap, Pak Unan. Satu, dua, tiga, go. Ya ampun, nabrak. Kocak ngeselin banget. Rusuh banget mereka. Oh, di sini jalannya juga harus dipencet, guys, ya. Kalau nggak, kita nggak akan bisa lewat, cuy. Oke, bersiap, Pak Unan. Satu, dua, tiga, go. Tutut. Ya ampun, jalannya terhalang nih. Pandu Gimi lupa pencet. Hey, Pak Unan, pinggir dulu. Pandu Gimi pengen pencet dulu, Pak. Ini kapan mulainya, kocak? Wow, di sini ada kereta dream juga, guys, ya. Dari Minecraft kita akan hapus. Kasian banget playernya, Pak Unan. Pandu Gimi kerjain. Oke, akhirnya Pandu Gimi berhasil jalan, guys. Wow, kenceng banget, kocak. Kita... Keluar jalur. Bayangkan. Karena terlalu cepat di kereta, wugi-wugi, guys, ya. Oke, kita mulai lagi, Pak. Balapannya. Satu, dua, tiga. Ampun, ini menghalangi, kocak. Mana duluan aja deh, Pak. Kesel, Pak. Pandu Gimi lihat mereka. Kata mana dasar anak-anak menyebalkan. Awas aja, kalian semua. Gak usah marah-marah, Pak. Telah menjiwai karakter picky blinders, Pak Unan. Oke, kita melaju. Di sini ada turunan. Oh, memang mau 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 Pak Unan jatuh, guys. Bye-bye, Pak. Makanya dipakai rimnya. Kita mau melaju. Ciki-ciki-ciki tutut-tut. Ciki-ciki-ciki tutut-tut. Awas, awas, ya. Ya. Ya, nabrak, kocak. Kacau banget mereka ini, guys, ya. Terus ini gimana? Dan dia wajahnya ketakutan, guys, ya. Gara-gara, ya, itu siapa jatuh apa? Pandu Gimi itu Pak Unan. Pak Unan kayaknya punya rencana buruk dengan Pandu Gaming, guys, ya. Pandu Gimi ingin menabrak Pandu Gaming tadi. Tapi saat tikungan, Pandu Gimi terlempar. Hey, jangan menghalangi jalan. Kok ya? Pandu Gimi lupa bisa dihapus, guys, ya. Tapi walaupun bisa dihapus, Pandu Gimi tetap nggak bisa jalan, ya. Oke, kalau gitu Pandu Gimi akan coba jalan aja. Mencari tumpangan, gitu, kan. Ayo, mungkin aja ada tumpangan. Mana ini keretanya? Kagak ada yang lewat. Sepi banget. Pandu Gimi ingin menumpang, guys. Dan di sini ada kereta Bendy, guys. Wow. Wow, wow, wow. Keren banget. Hey, itu keretaku dicuri. Menyebalkan banget, nih. Ayo, Pandu Gimi. Keluarin keretanya, Pak. Pandu Gimi akan menggunakan kereta Bendy. Ini dia. Dia mengeluarkan asap hitam. Dan Pandu Gimi menggunakan kereta Thomas dari neraka, guys, ya. Ayo, Pak Uda. Ayo, Pak Blender. Kejar Pandu Gimi jika kau bisa. Oh, di sini ada tulisannya. Kita harus berhati-hati, guys, ya. Pelan-pelan. Ya. Udah pelan-pelan tuh tadi Pandu Gimi. Oh, tetap jatuh. Dan sekarang kita akan menggunakan kereta Dream. Ini adalah YouTuber Minecraft yang paling terkenal, guys. Terkenal banget, ya. Siapa yang tahu dengan Dream? Komentar di bawah. Oh, Pak Uda udah siap, tuh. Sabar dulu, Pak. Oh, jangan tinggalin Pandu Gimi. Keretanya Pandu Gimi bengkok lagi menyebalkan nih mereka. Ayolah, Pandu Gimi pengen balapan dengan Pak Unat, nih. Nah, kita akan coba hapus. Minggir, minggir, minggir. Dan sekarang saatnya kita jalan lagi. Itu dia keretanya Pak Unat. Kita akan melaju. Ya. No, no, no. No, no. Ya. Ampun, nabrak lagi. Eh, siapa tuh mengalangi jalan? Pak Unat, hapus aja keretanya, Pak. Kata Pak Unat. Dasar bocah-bocah menyebalkan. Waduh, padahal itu udah kasar banget. Hati-hati, Pak Unat. Itu soalnya turunan yang sangat curam. Dan kita akan melaju lagi menggunakan kereta Dream. Cikit, cikit, cikit. Tuh, tuh, tuh. Tuh, keceng banget. Seru, cik. Kita akan balapan dengan Pak Unat. Hati-hati, Pak. Pak Unat, kecelakaan. Udah dua kali berturutur di situ mulu, guys, ya. Jangan lupa direm juga, dong, Pak. Dan di sini kelihatan kepalanya Pandu Gaming. Oh, iya. Ada makanan, nih, guys. Kita akan sambil makan-makan. Ayo Pak Pandu Gaming tungguin di sini, Pak Unat, ya. Pak Unat bawa keretanya barbar banget, ya. Gak sabar dia, guys, ya. Pak Unat hidup seperti keluarga Peaky Blinders. Yang bener aja, dong, Pak. Udah tua sadar, gitu, kan. Oke, sekarang kita akan mendaki ke atas, guys. Dan di sini jalurnya panjang banget, cuy. Oke, kita belok. Wih, no. Ya. Kenapa bisa keluar jalur? Udah sebel banget. Oke, guys. Pandu Gaming dan Pak Unat pindah ke game berikutnya. Karena tadi asli rusuh banget, guys. Mereka terus-terusan mengeluarkan keretanya. Pada gini nabrak-nabrak mulu, gitu, kan. Apa, Pak Unat dasar anak-anak menyebalkan. Hampir aja mereka kuhancurkan. Waduh. Pak Unat. Pak Unat menghayati banget jadi Peaky Blinders-nya. Nah, seharusnya Pak Unat itu menjadi Pak Pengawas Gendut yang seperti itu, Pak. Bukan jadi Peaky Blinders. Ya, boy. Ini mah Peaky Encok, gitu, kan. Iya. Kata Pak Unat, jangan macem-macem kau bocah tengil. Bocah tengil apa, Anda? Cari dulu sepatunya Pak Unat baru jadi Peaky Blinders. Lagian Peaky Blinders itu jarang senyum. Pak, bahkan nggak pernah senyum, gitu, kan. Pak Unat malah senyum. Dan memperlihatkan giginya yang ompong. Bayangkan. Jangan kentut, dong. Orang lagi ngomong daripada kentut-kentut mulu. Tapi nggak apa-apa. Pada gaming hargai kostumnya Pak Unat. Asli lucu banget, sih. Lihat aja topinya, nih. Pak Unat. Pak Unat. Oke, guys. Jadi di sini kita akan memainkan game balapan kereta Thomas yang lebih realistis lagi. Lihat aja nih kereta-keretanya. Nggak ada wajah Thomas kayak tadi, kan. Ini bener-bener real kereta, guys, ya. Dan di sini udah nggak rusuh lagi. Udah aman, nih. Ayo, Pak Unat dipakai keretanya, Pak. Pak Unat menggunakan kereta warna biru. Pak Unat game-nya akan menggunakan kereta warna merah. Bersiap, Pak Blinders. Kita akan balapan. Satu, dua, tiga. Go. Kau tak akan bisa menang kali, Pak Unat. Pak Unat. Meledak dong, Pak. Gosong pandu gaming kocak. Ngapain tabrakan si Pak Unat? Kan jalurnya sendiri-sendiri, Pak. Apa, Pak Unat? Biar greget-greget apanya, Pak? Kalau kita meninggoy kagak greget, kocak. Iya. Pak Unat encok gitu kan. So-soalnya di Piki Blinders. Opinya tuh keberatan, ya, Pak. Iya. Ayo, Pak Blinders. Kita mulai lagi, kata Pak Unat. Hidup seperti Piki Blinders. Yang bener aja, Pak. Jangan membuat pandu bosen denger kata itu mulu, Pak. Oke, di sini Pak Unat gaming pastiin. Jalurnya Pak Unat udah bener, guys, ya. Tuh, jalurnya Pak Unat bakalan lurus. Bersiap, Pak Unat. Satu, dua, tiga. Go. Kita balapan. Let's go. Siapa yang akan menang? Kita melaju, guys. Oh, my mom. No, 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 Pak Unat. Tidak. Pandu gaming dikalahkan sama Pak Unat. Menyebalkan. Akanku kejar kau, Pak. Akanku biarkan kau menang. Wow. Kita mendaki ke gunung, guys. Keren. Bye-bye, Pak Unat. Akanku tinggalkan kau. Wow. Ini bener-bener keren banget, guys. Ya, melaju terus. Ayo kejar Pandu Gaming jika kau bisa. Sekarang kita akan meluncur ke bawah. Wow, 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 wow. Pak Unat semakin cepat, guys. Dan itu merah-merah apa, guys? Pandu Gaming perasanya kok nggak enak? Pak Unat, stop. Pak Unat. Apa benar hidup seperti keluarga Piki Blinders? Meledak. Wow. Itu kolam lava, guys. Boom. Meledak dan hancur semuanya, ya. Benar-benar ngeri banget. Oke, oke. Pandu Gaming punya ide. Pandu Gaming akan kerjain Pak Unat balik, guys, ya. Pandu Gaming akan menggunakan kereta warna hitam ini, guys. Pandu Gaming akan tabrak Pak Unat. Soalnya menyebalakan banget nih Pak Blender dari tadi, ya. Oke, Pandu. Kita balapan lagi, Pandu. Apa, Pandu? Siapa takut? Tadi Pandu udah meledak tuh keretanya. Tidak, tiba. Oke, Pandu. Satu, dua, tiga. Go. Kita mulai. Kita biarin Pak Unat terlebih dahulu jalannya, guys. Dan kita akan beloknya jalurnya. Apa yang terjadi? Kocek nyangkut. Tidak. Kenapa nih kocek? Ya ampun, benar-benarnya belin banget. Tiba-tiba berubah jalurnya, guys. Oke, kita mulai lagi Pak Unat. Satu, dua, tiga. Go. Kata Pandu. Pandu akan ku kalahkan kau bocah tengil. Pandu ngelek-ngelek tuh. Ya, Pandu Gaming ketinggalan, guys. Terlalu jauh, nih. Ya, jadi lurus dong. Belok-belok-belok. Nah, udah belok. Bersiaplah kau, Pak Unat. Akan ku tabra kau dengan kecepatan penubuh. Meninggoy kau, Pak Unat. Pak Unat, enco gak tuh? Kata Pak Unat. Dasar bocah tengil. Apa, Pandu? Cepat selamatkan encoku. Gak mau, gak mau. Apa, Pandu? Pandu akan mengutuk Pandu Gaming jadi kereta Thomas. Jangan, 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 Pak Unat. Apa yang terjadi, guys? Kenapa kepalanya Pandu Gaming menjadi kepala Thomas, Pak? Pak Unat. Menyebalkan banget. Pak Unat main kutuk-kutuk aja nih Pandu Gaming. Tiba-tiba kepalanya jadi kepala Thomas gitu, kan? Dan di sini ada angka 66. Pak Unat jadi pengikut dajul nih sepertinya, guys. Mana Thomas yang wajahnya menyeramkan lagi. Oke, guys. Di sini kita ganti game lagi. Game dunia Thomas yang gila. Bersiaplah, Pak Unat. Ini pasti keren banget. Dan pastinya keretanya bakalan barbar. Let's go. Kita mulai permainannya, Pak. Di sini ada beberapa kereta, guys. Dan keretanya ini keren-keren dan lucu-lucu ya. Tapi Pandu Gaming gak akan menggunakan kereta-kereta ini. Nah, kalian bisa lihat di sini ada kereta peti mati, kan? Oh, ini bel taco, guys ya. Sepertinya ini kotak pizza, deh. Tapi dijadiin kereta, gitu kan? Ayo, Pandu, kita akan pergi ke bagian belakang yang keretanya lebih keren lagi. Apa, Pandu, gak mau? Aku akan menggunakan kereta ini aja. Ada wajah pacarku di depannya. Pacar apaan, Pandu? Udah tua, Pak. Udah gak usah ngomong-ngomong pacar. Ini siapa, Pak? Sanon Sagur. Sanon Sagur. Gimana cara bacanya sih? Ini siapa, guys? Kalau kalian tahu, silahkan kalian komen di bawah. Ada-ada aja nih, Pak Unut. Ngaku-ngaku pacar, gitu kan? Yaudah deh, Pak Unut menggunakan kereta yang ini, Pak, ya. Pandu Gaming akan menggunakan kereta yang ada di belakang, guys. Kereta yang sangat-sangat keren. Yaitu kereta ACP Thomasnya udah diambil orang lain. Kita akan keluarkan lagi. Di sini ada kereta bayi Thomas. Nah, ini dia. Kereta ACP Thomas. Oh, my mom. Wow, lihat di kepalanya Pandu Gaming. Jadi keren banget, cuy. Eh, cepat-cepat jalannya. Jika tidak akan ditabrak, kau, ya. Ayo cepat jalan. Tabrake. Iya, tabrake. Kenapa nggak pergi? Pergi sih menyebalkan bak. Nah, gitu dong. Akhirnya Pandu Gaming bisa jalan. Oke, ini dia. Let's go. Dan nantinya kita akan balapan, Pak Unut. Ya, ayolah jalan. Kocek, ya ampun. Oke, jalannya udah mulu. Sekarang kita melaju. Jalan, Pak Unut. Ya, ampun, Pak Unut. Kenapa berhenti? Berhenti dah. Wow, wow. Oh, my mom. Look at this, guys. Banyak banget keretanya di sini. Ternyata ini adalah kuburan kereta Thomas. Dan di sini ada bola-bola ini. Bola-bola apa? Dan di sana ada Krusty Krab juga, ya. Ayo, Pak Unut. Kita akan pergi ke Krusty Krab, Pak. Oh, Spongebob. Kau di mana? Ada Patrick juga. Hai, Patrick. Aku membutuhkan Krabby Patty. Kata Pak Unut. Cepat berikan kepada kami. Krabby Patty gratisnya. Nggak gratis dong, Pak. Pak Unut. Tenang aja. Aku kan picky blinders. Yang bener aja, Pak. Tuan Krab capit kepalanya Pak Unut nanti, ya. Dan kita akan coba masuk ke dalam. Bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa, deh. Oke, guys. Kita mulai lagi. Dan kita di sini menggunakan server sendiri, guys, ya. Karena tadi rusuh banget gitu, kan. Oke, Pak Unut. Kita nggak usah balapan lagi, Pak Unut. Ya apa? Pak Unut. Dasar noob. Jangan ngomong gitu dong, Pak. Pak Unut. Nggak ingin tabrak-tabrakan mulu. Wah, senari tadi tabrakan-tabrakan mulu. Kagak sampai-sampai. Ayo, Pak Unut. Kita langsung mulai aja. Gaspol, Pak Unut. Wih, dikeren. Kayaknya pernah jatuh, tuh. Pelan-pelan aja buat terlalu barbar. Oke, kita akan melaju, guys. Wih. Wih. Kereta-kereta di sini cepat-cepat banget, guys, ya. Tapi sayangnya jalurnya terlalu berbahaya. Dan sekarang Pada Gimmy akan menggunakan kereta gempas. Nah, Pada Gimmy udah beli di sini kereta gempasnya. Pada Gimmy akan coba menggunakan kereta batu. Asli aneh banget keretanya bentuk batu gitu, ya. Ayo, Pak Unut. Kita jalan, Pak Unut. Pak Unut duluan aja, Pak. Agar Pada Gimmy bisa melihat Pak Unut. Jangan terlalu kencang-kencang, Kocek. Nanti jatuh lagi, Pak Unut. Nah, kita melaju sambil membawa sebuah batu, guys, ya. Batu Thomas, gitu, kan. Pelan-pelan, Pak. Jangan sampai jatuh. Oke, aman. No, no, no. No. Aman. Pandu Gaming aman. Dan di situ ada kereta-kereta Thomas raksasa, cuy. Oke, kita akan coba melaju di sini. Ayo, buruan, Pak. Putar jalan. Oh, gitu, Pak Unut, ya. Dan sekarang kita akan naik ke atas. Ya, ampun. Ini jalannya gimana sih, Kocek? Kenapa bisa putus kayak gitu, dah, Kocek? Nyebelin banget. Dan ya, guys. Mungkin cukup skandal episode kali ini tentang Pandu Gaming dan Pak Unut memainkan game. Balapan kereta Thomas Barbar. Kayaknya bukan balapan, ya. Tabrak-tabrakan, cuy. Bener-bener, dah, ini game. Kacau. Jangan ditabar. Wow, Pandu Gaming menyelamatkan keretanya, Pak Unut. Oke, nggak jadi penutupan, Pak. Lanjut aja, Pak. Lanjut, Pak. No. Jatuh lagi. Oke, guys. Mungkin cukup skandal episode kali ini. Dan kalau kalian suka, seperti biasa, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye. Bye. Sub indo by broth3rmax